Saya sebagai bagian dari sebuah partai yang ada, NASDEM, untuk masuk dalam Kabinet Kerja Kedua Bapak Presiden. Bagi partai NASDEM dan seluruh jajarannya, termasuk saya, mendukung Bapak Jokowi sejak 2014 adalah totalitas. Kami mendukung tanpa reserve, kami mau melihat negeri ini besok di tangan Bapak Presiden harus bisa lebih baik, lebih maju, lebih modern, dan bahkan lebih mandiri dari apa yang telah dirintis sebelumnya. Penegasan-penegasan itulah kemudian bersambut dengan tadi Bapak Presiden memberi amanah untuk kami menjadi bagian-bagian untuk mengkontribusi semua upaya agar harapan dan kebutuhan rakyat Indonesia yang banyak itu bisa dilakukan lebih maksimal ke depan. Saya tentu saja juga merasa berterima kasih bahwa dengan pengalaman yang saya miliki mulai dari lurah, Kamat. Saya Kepala Daerah 25 tahun. Saya dua kali jadi Bupati, satu kali jadi Wakil, Gubernur, dan dua periode jadi Gubernur. Dari posisi itu segala kontribusi dan daya yang saya miliki atas nama kepentingan negara, bangsa, dan rakyat agar Pak Jokowi sukses untuk kepentingan kehidupan bangsa yang lebih baik besok. Kita berharap bahwa Kabinet Kerja Kedua itu kontribusi-kontribusi positif dari kita semua akan hadir lebih baik. Saya tidak disampaikan Menteri apa. Yang banyak beliau tanyakan saya bagaimana membuat agar 267 juta jiwa itu kita bisa jamin agar mereka besok kehidupannya bisa lebih baik. Lebih damai, lebih tenderam, lebih teratur, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lebih khusus di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kan besok baru diumumkan. Saya pada prinsipnya seperti itu. Kami diberintahkan untuk totalitas. Iya, kan komitmen Nasdem itu komitmen yang selalu kritis. Kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu juga kenapa kita konsisten mengawal Bapak Jokowi menjadi presiden. Saya ngurusin itu mulai dari Kepala Desa, Lurah. Bukan hal yang baru. Kita tunggu besok ya, mikir gitu. Ya, saya tidak berani. Itu bukan kompetensi saya untuk nyampaikan nama kabinet. Intinya, kita harus bisa menjamin besok 267 juta orang itu. Kebutuhan dasarnya terhadap makan, dan lain-lain sebagainya. Damai, dan lain-lain sebagainya bisa kita lakukan. Intinya, saya akan kerja lebih maksimal besok. Dan saya buktikan kemampuan saya untuk melalui baik. Seperti apa yang saya telah lakukan selama ini. Haruslah. Saya kira-kira seperti itu. Karena sampai saya mulai dari kemarin, enggak ada. Kami dari Partai Nasdem memang tidak membawanya Bapak Presiden. Terserah. Dan saya kira pilihan Bapak Presiden, termasuk saya hari ini, adalah bagian-bagian dari kemampuan yang telah saya perlihatkan selama ini. Ya, kamu lakukan yang terbaik. Sampaikan, kami tidak punya beban untuk mengawal totalitas pengabdian pada masalah. Beliau tidak masalah. Kita tanpa reserve. Oke.